Belajar caranya nih, Buneh, Duk. Kita misalnya posting jam, masih kita kirim jam. Kirimnya jam juga, cuma misalnya kita kasih yang KW-nya gitu. Terus apa lagi, ala-ala elektronik? Berapa lama kamu menjalannya? Jangan ngomong buru sekali, jangan ngomong buru sebentar. Pola kejahatannya seperti itu, karena sakit hati. Jadi kamu menjualan yang barang tidak sesuai dengan ekspertinya. Diibing-binging, apa harga yang murah, biar banyak yang beli. Barang-barang. Kenapa kabur, Mas? Takut aja, kita kan ada masalah. Jadi kalau takut aja. Ya kalau nggak ada salah, kita mampu. Kalau ini sangat mudah di... Pegang apa yang mampu? Gue yang ada di kantongnya, Pak. Oh, dari mana? Kita dari gotu. Minum? 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 Tapi mana? Mana kamu berah itu? Ada yang kita tidak mampu, Pak. Gotu apa ini? Coklat. Gimat, kan? Gimana cara kamu memainkan modus kami? Jelasin. 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 Kalau jualnya real, kalau masih terbrokir. Jadi, kadang modal nggak kebalik. Masanya main. Kalau orang pesan kita postingnya jam. Jelasin. 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 Kalau kita kirim jam yang... Yang 35.000. Kalau ngerdakwa, aku udah tua banget. Bahasannya yang simpel aja. Caranya di video itu. Kita misalnya posting jam. Masih kita kirim jam. Posting jam. Gimana di Instagram? Gimana? 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 Gimana gini? yang penting jam di terus kirimnya jam juga cuma kita kasih yang kawenya gitu itulah kesini disini ada berapa miliar tapi lewat ini ya kan itu makanya kau lari dari dari polisi karena kalau penjahat itu melihat polisi berbetar ya iya tidak kami tinggi-tinggi besar capek-capek ganteng-ganteng pakaian presisi masa tauran bagi kaya kan kalau ATM itu enggak ada bid mana mungkin lu simpan kalau gua gua buang udah dipakai sekarang terus jelasnya udah jelas terus paling besar korban ketipu berapa paling komen HP kapan mencapai HP apa apa aja kecuali ala elektronik ini bang ya kayak handset Hah handset itu tangan-tangan head head set terus apa lagi ala-ala elektronik speaker berapa lama kau menjalani jangan ngomong baru sekali jangan bohong-ngomong baru sebulan berapa lama aku baru sampai sini baru bulan ini main-main itu mau ngobat hehehe bulan bulan ini udah berapa banyak yang kau di muang kira-kira lancar gitu baru main baru main berapa lama baru satu bulan ini berapa berapa orang 200 300 orang pesen kalung yang datang bukan kalung tapi tetep barang itu nyampe sama cuman isinya beda sama yang di pesen bener kan karena bapak ini pernah ditibung hahaha dia minta dikirim lamborghini yang datang antor hahaha beraksi ngontra dari kontrakan ada kontrakan masih banyak kamu bilang tadi kamu baru otomatis kan kamu nggak tahu kan pasti ada yang ajarin teman-teman ya bukan tembok gitu gimana maksudnya coba ceritain sebanyak ada yang kayak gini ini saya saya penghubungi tadi semua nih Pak pribadi sisanya ini 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 pengabang gua juga nih ini yang abang ini yang abang ini yang abang ini yang kakak nah terus kalau ini ini gimana ceritanya ini udah mati juga tapi kalau selebihnya kau ini dapet ini nipuan 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 ini kan punya saudara masih keluarga semua kenapa ada di kamu itu pola kejahatannya seperti itu karena sakit hati scamming itu ya jadi kamu jualan yang barang tidak disuai dengan ekspertik yang di pinggir-pinggir apa harga yang murah biar banyak yang beli ini kalau keluarga kamu yang jadi korban gitu gimana kira-kira kamu sakit hati ya ini kita dari segi kemanusiaan aja jangan kamu deh kamu udah ngumpulin buat ngumpulin duit buat beli barang ternyata ya nggak sesuai banyak kasihan juga maksudnya kemarin kan jualnya udah jujur-jujur tapi masih terblokir sama PH yang kita lihat itu kenapa terblokirnya kira-kira bahwa itu kan kayak sistem pemangkasan kayak kemutihan gitu mau real mau yang peg itu kenapa bawa siapa dengan namanya terblokir kan ada salju itu nggak cair kami menemukan ada dua pemuda mencurigakan yang langsung putar balik dan lari saat berpapasan dengan kami langsung kami lakukan pengejaran kami tanya kami interogasi ternyata berdasarkan pengakuan dari pelaku kedua pemuda ini pelaku penipuan online dimana terdapat ditemukan banyak kartu yang ada di dompet atau ada di tasnya langsung kami bawa juga kedua pelaku ini untuk ikut agar selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Forest Metro Jakarta Utara selamat menikmati